ala jami'i al-alam wassalat wassalam wa ala khairi al-anam muhammadin sayyidil arabi walajam wa ala alihi wa asuhabihi al-biram kuala Allahu ta'ala bi kitabihi al-kareem a'udhu billahi minas shaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim yarfu'illahu alladhina amanu minkum waladhina uutul ilma taludarujat amma'ad yang kami muliakan yang kami banggakan yang kami hormati yang kami ta'azimi yang kami sayangi segenap pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun panjir dengan semua berada semoga senantiasa diberikan kebahagiaan keberkahan, keselamatan, kedamaian ketenangan kesejahteraan, kelimpahan keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat untuk panjirinan beserta dengan anggota keluarga dan bahkan luriyah keturunan panjirinan semua pada kesempatan yang pentu dengan kebahagiaan ini ternyata doa kita mendoakan timnas yang bertanding kemarin ma'um itu belum saatnya dijabahi oleh Allah karena memang musuhnya lawannya ya anak muda dari Uzbekistan dari postur tubuhnya langkah kakinya jelas kita kalah nah yang namanya kan wajibnya kan hanya berdoa harapannya oleh sebab itu kemarin kan kami sampaikan doa itu tetap harus diyakin walaupun belum saatnya dikabulkan ya masalah mengabulkan doa itu urusannya Allah yang kita minta hati yang kita minta pertolongan sama seperti ketika kita berada di Indonesia tidak perlu berdoa untuk turun hujan jika sudah waktunya musim hujan dan tidak perlu kita memohon supaya hujan terang alias tidak turun hujan ketika sudah musim kemarau karena sudah ada waktunya sendiri-sendiri ada musimnya sendiri-sendiri jadi di Indonesia ini gak pernah minta sekalipun tetap Allah kasih hujan Allah kasih musim kemarau musim tanam dan lain sebagainya kalau masalah persibat bulan waktunya belum pas nanti insya Allah ini untuk pelajaran kita semua agar senang biasa ke depannya dikadir mulai TK sekolah dasar menengah sampai perguruan tinggi anak-anak kita supaya mencintai olahraga sepak bola kadang-kadang kadang-kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka sepak bola itu tetapi untuk olahraga mata ya kita cukup hanya melihat saja itu sudah cukup bahagia kadang-kadang filosofi permainan sepak bola itu hampir sama seperti perjuangan kita dalam membela umat Islam Indonesia dari penjajahan cengeraman penjajah gaya baru yang bergaya spiritual kadang-kadang ada yang sebagai wasibnya saja ayo serang ya terus ya tapi namanya pemain itu kan ya ada kesulitan juga ya di lapangan paling enak itu menonton kadang-kadang wah anak tinggal wah tinggal sedikit cocok waduh kemarin itu waduh penalti enggak usah penalti sudah masuk itu ya ternyata kalau jalani sendiri di lapangan itu ya berat kemarin itu saya outbound itu ya kayak anak kecil lagi ya ini ada sih pak bola akhirnya 10 menit itu saya sudah munggas-munggas nafas saya sudah enggak teratur karena umur ya yang anak-anak muda 10 tahun di bawah saya ya sehat-sehat saja ternyata kalau enggak dilatih lama itu ya enggak mudah main sepak bola itu kelihatannya mudah tapi jalaninya itu sulit oleh sebab itu filosofinya hampir sama seperti perjuangan kita seperti ini tapi tetap sebagai supporter ya panjangan yang semua wajib ya dan sangat kami butuhkan karena doa-doa panjangan itulah yang menyebabkan kami tetap semangat untuk berjuang meluruskan pembengkoan masalah sejarah ya dan peradaban supaya Islam ke depan semakin tinggi peradabannya semakin menguasai sains dan teknologi tidak hanya masalah dogma karena saja para pemirsa dan pendengar sekalian saudara-saudariku semuanya rahimahkumullah panjangan kan nanti bisa lihat di deskripsi yang sudah kami tampilkan ada seorang khabib selain yang kemarin ngaku-ngaku sebagai pencetus berdirinya Allah dulu ulama ini juga kayak ibu lagi bahkan merembet-merembet ke mengarahkan jamaah yang mayoritas kaum naudiin untuk khusus berziarah ke makam klan mereka ini termasuk bagian daripada pembodohan dan anehnya pengurus NPO mulai MUIJ ya PC BWNPO BPNPO membiarkan saja seperti itu apalagi mayoritas nahudiin nahudiin yang awam itu percaya saja apa yang di ucapkan oleh ulama sebagai pembicara dalam satu pengajian itu kalau tidak diluruskan maka keyakinan itu akan masuk dalam memori ibu-ibu muslim bapak-bapak nahudiin sampai anak cucunya nanti sebab itu apa yang disampaikan oleh kabim tersebut dari marka al-haddad itu tadi itu adalah sebuah pembodohan dan penipuan untuk mengalihkan perhatian umat islam dari berziarah ke makam leluhurnya untuk berziarah ke makam leluhur merita itu yang sangat berbahaya karena memang kaum nadini itu senang ziarah untuk mengingat akhirah juga juga membawa masalah dan manfaat mendapatkan berkah dalam kehidupan ketenangan kedamaian karena dengan mengingat kematian itu akhirnya hidup di dunia ini terarah tidak salah aprah bisa terkona menerima apa adanya ngoyo ngoyo tapi ada waktunya habis yang seperti itu harusnya untuk sekarang kalau memang ada yang seperti itu lagi siapkan sandal dan sepatu lemarkan ke mukanya saya muruh eleh karena apa antipet dari cerama seperti itu itu lebih buruk kita ingat presiden Amerika Serikat waktu berpidato di begas negara jajan yang diporak perandakan oleh Amerika dan sekutunya itu dilemar sepatu itu juga terjadi lagi kelemaran sepatu itu bukti daripada pengginaan sepatuan bawah kaki dilemar ke kepala ini memang buruk tapi akibat kalau tidak dikasih pelajaran seperti itu maka akan terus berjalan tidak ada kapoknya sekelas untuk menasihati kakmas khatim Muhammad Rizik siap saja sulitnya bukan main penolong-penolong para khatim itu hampir sama ketika kita dakwah mendakwai orang-orang yang terdik tapi terdik tidak mau menerima data yang kita ajukan kita sajikan kalau zaman Rasulullah ini juga seperti Abu Lahab Abu Jahal sulit yang minta ampun untuk diajak masuk Islam karena memang semuanya berdasarkan hidayah itu tadi pentunjuk Allah sekarang ini arah tujuan atau objek kawah kita tidak hanya ke para khabib tapi lebih banyak ke para muhibimnya para pengagumnya pengikutnya jamaah sandrinya untuk menyadarkan mereka yang sudah kadung terdoktrin lama ya itu harus benar-benar kelatenya menyampaikannya tidak boleh kita bosan tidak boleh kita ihanah tapi harus istiqomah kita menghina tidak boleh tapi harus meranggul dengan istiqomah konsisten dan kontinu bahwa yang diikuti oleh para muhibim dan mengagum mengikut para santri dan jamaahnya itu adalah orang yang suka berbohong maka tidak bisa dijadikan sebagai anutan atau imam suri taulah kalau dijadikan sebagai pangutan ya nanti kita akan itu berbohong ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib dalam ceramah yang ada di deskripsi yang akan menyenangkan lihat nanti itu suka berbohong klaim setiap mengaku-ngaku mencantumkan nama-nama orang terkenal gurunya syekhuna khulil bangkalan ya dari bangil ini diakui radhatul ulama muslimat ansor itu juga jasanya para Habib kurang apanya lagi coba lama-lama nanti selain semua kota diakui dengan makam-makamnya dengan bukti peninggalan leluhur kita semua juga nantinya yang memasukkan otomotif ke Indonesia dari Jepang itu ya jasa Baalawi karena Baalawi ngasih saran ke Bung Karno untuk menikahi ya seorang putri dari Jepang yang bernama Putri Soekarno itu yang sekarang masih hidup ya akhirnya secara besar-besaran Toyota Suzuki Honda Kawasaki Mitsubishi ya masuk ke Indonesia dan kita nikmati sampai sekarang itu adalah jasanya para Habib jasanya Al-Hajjad nanti akan seperti itu Bung Karno nanti akan menjadi Al-Hajj Barto akan menjadi ya Asegaf lah nantinya kalau kita diam saja oleh sebab itu kita harus bicara menyampaikan dan meluruskan dari pembengkokan sejarah ini secara kontinu dan terus-menerus kami mohon doa dari Manjeningan semua semoga kami berikan kekuatan lahir dan batin untuk perjuangan ini tidak hanya melalui media elektronik seperti ini tetapi tetap kami pun akan bertudur bergerilia kemana-mana yang paling berat itu bukan saya justru para kiai ustad guru ngaji santri-santri yang berada di bawah langsung merasakan intimidasi dari para kabib dan pendukungnya baru-baru saja ya ahad kemarin itu di Bekasi juga terjadi intimidasi dan bahkan persekusi mengarah ke kriminalisasi jadi yang ikut terkena imbasnya itu tidak hanya kami yang berbicara di media ini tetapi juga kalangan umat islam yang ada di bawah sebab itu jangan takut jangan takut sekarang sudah ada BWI dan LS gimana-mana jadi tidak ada kata takut lagi dalam memerjuangkan memurnikan ajaran islam tidak hanya klan islam itu milik golongan dan klan tertentu saja kita membela merwah nama baik Rasulullah salallahu alaihi wassalam jangan sampai dicemarkan dikotori ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjual nama Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam padahal justru untuk berkhianat terhadap agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah salallahu alaihi wassalam ini sangat berbahaya jika di luar Indonesia tidak ada gerakan seperti ini itu wajar karena memang para habaib itu tidak begitu memiliki kedudukan di luar Indonesia sana hanya di Indonesia hanya di Indonesia oh di Indonesia seperti India itu dihormati diagumkan di Indonesia para habib pun juga dibegitukan nah nanti kalau kita menyampaikan dengan penyampaian yang sulit dibahami oleh awam orang pada umumnya ya kalangan bawah maaf itu nanti kita malah justru disalahkan sejak kapan orang-orang itu tidak menghormati Nuriyah Nabi itu menghormati Nuriyah Nabi yang sebenarnya bukan yang palsu adanya di hari Raihidul Fitri kemarin itu ya sempat ada koror walbayan lagi dari Said Nabi Roja Ikum Iran yang katanya dari pendukung Kelanta Alawi itu mengatakan dan mencantumkan sekaligus memperlihatkan pelisihannya ada stempelnya ada tanda tangannya Said Nabi Roja Ikum pengarahan kitab Al-Muqidun dan penyalian kitab Asgadar Al-Muqidun penyalian kitab kitab-kitab pengasap ya dari Maktabah Al-Mar Asyi Iran sana itu tak meragukan tidak ada segitipun keraguan bahwa Imam Al-Wi itu adalah anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah ini mengandung tata bahasa sastra yang tinggi ya benar memang tidak menginggari bahwa Al-Wi itu putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah dengar Al-Wi putranya Ubaidillah tetapi Ubaidillah bukan putra aslinya Ahmad Al-Abbah nah ini kalau orang yang gak ngerti bahwa wah saya itu pinter mengolah kata kalimat jadi benar Al-Wi itu putranya Ubaidillah sama dengan kalau di Indonesia saya percaya bahwa para khabaib yang ada 127 klan marga itu keturunan dari orang-orang Hadromi Yaman sana sebagian campuran dengan orang-orang sona dan tidak hanya dari Hadromi saja tapi dari Yaman setelah keserubuhan saya percaya campuran ada Arab Yaman juga ada asli orang Yaman tapi ada yang juga dari pindahan Irak rantauan jadi saya percaya sama dengan itu tapi saya tidak percaya kalau Ba'alawi yang tergabung dalam ikatan Robito Alawi itu benar-benar nuriyah biologis Rasulullah Sallallahu Sallallahu karena apa sejarah tidak membenarkan itu kemarin malam kan sudah saya sampaikan 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholi Isam itu itu sudah menghancurkan semua tatanan sejarah yang dibangun ibarat rumah itu hancur luluh lantak tak tersisa karena tahunnya itu sudah tidak cocok semua nanti tidak cocok semua masa ada ya cicit yang lahir ya setelahnya itu malah justru lebih duluan mbahnya yang wafat dulu maksudnya begini Imam Ali Kholi Isam 729 Hijriah ya itu malah justru lebih duluan meninggal buyutnya atau cicit di bawahnya yakni Muhammad Al-Fakih Hilmu Qoddam 653 Hijriah matuk apa enggak enggak matuk enggak masuk enggak masuk padahal itu selama tiga generasi Muhammad Al-Fakih Hilmu Qoddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholi Isam 4 generasi sampai Imam Ali Kholi Isam enggak masuk enggak masuk jelas enggak masuk semuanya enggak masuk rusak semua tatanan sejarah yang dibangun ya lama sejak abad 9 Hijriah ya sampai sekarang sampai 1445 Hijriah ini hancur total luluh lantak semua dengan adanya manuskrip Bapak Kondul Khawas Al-Shilqi Wali Ikhlas karya Sheikh Abdul Latif Ashirji dengan bentuk kitab cetakan dan versi manuskripnya 95% data sudah kami buka hadapan wadid tinggal 5% untuk 100% untuk meyakinkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan bahkan dunia bahwa para khabat yang ada itu bukanlah Nuriyah Rasulullah secara biologis tetapi secara ideologis kalau ada campuran ya nanti ada campuran memang tidak semua Al-Hadda itu Ba'alawi dan tidak semua Al-Habshi itu Ba'alawi nanti ada 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 di antara para khabat itu yang masuk benar-benar Alawiin tetapi nanti akan kita pilah-pilah lagi jadi ada memang jadi tidak 100% ada berapa persen itu yang memang benar-benar Nuriyah Nabi mayoritas 99% yang kamil di permukaan itu bukan Nuriyah Nabi tapi ngaku-ngaku sebagai 7 Nabi darah Nabi darah suci Nabi Al-Bed Nabi diterah Nabi justru itu bukanlah keturunan Nabi yang sebenarnya untuk mafum mukholafahnya bisa tarik ke misalkan saya ya dengan tidak percaya bahwa saya ini keturunan biologis Rasulullah S.A.W. bagi saya itu tidak masalah tidak ada keurusan saya jadi saya tidak ada pengaruhnya apapun sedikit pun jenengan tidak percaya kalau saya ini lucu bahsunan ampel gak apa-apa gak apa-apa panggala nopo seandainya saya mempercayainya sendirian ya gak apa-apa itu urusan saya tapi tidak perlu itu saya sampaikan kehadapan panjenengan semua dan bahkan memaksa panjenengan supaya mempercayai keyakinan saya sama dengan itu kami tidak memaksakan itu saya Zulfiqar bahasa itu kan tidak begitu yang sekarang berubah jadi saya Zulfiqar As-Syaibani ya Al-Hasani ya itu tidak pernah mengaku saya sebagai cucu Nabi enggak enggak seperti itu oleh sebab itu kita ambil contoh lah para wali dulu yang berjuang di negeri ini mereka mereka bisa mengislamkan kita ini karena keikhlasannya ketulusannya dan tidak pernah mengunggulkan kelahnya atau mengandalkan nasabnya tetapi berdasarkan perjuangannya keikhlasan kesabaran dan kenyataannya kenyataannya ketulusannya ya keikhlasannya para penerisa dan pendengar sekalian rahimahkumullah kembali kepada tema melarang umat islam untuk ziarah ke makam selain makamnya hadib nah ini termasuk bagian daripada penyesatan menyesatkan umat islam khususnya kaum nadi nadatul ulama tidak boleh diarah lagi ke makam-makam selain makamnya hadib ya menurut saya nah itu adalah sebuah kejahatan kejahatan spiritual karena menggiring dan mengarahkan umat islam sesuai dengan kemauannya padahal sebenarnya ziarah itu yang bagus ya ke makam orang tua kita lah kita buyut canggah kita lalu ke guru-guru kita kiai-kiai kita lalu ke wali somo mungkin setahun sekali lima tahun sekali atau sepuluh tahun sekali kalau ada waktu dan biaya begitu juga kadang-kadang ziarah ke makam-makam pahlawan yang ada di setiap kabupaten karena jasa-jasanya yang telah memerdekakan anak cucunya kita semua tidak hanya ziarah ke sana mungkin setahun atau lima tahun sekali pas umroh ziarah ke makam rasulullah s.a.w. jadi habib tersebut itu termasuk apa ya orang yang tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab karena dikasih amanah oleh panitia untuk berceramah kalau malah menyampaikan materi ceramah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya menyesatkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama melibatkan kelan-kelan mereka tanpa kelan mereka Nahdlatul Ulama muslimat ansur ya barisan ansur serbaguna ya tidak akan bisa berdiri tanpa mereka nah ini bagian daripada penyesatan sejarah ini kalau dibiarkan oleh struktural Nahdlatul Ulama ya maka NU akan digerogoti dari bawah dan akan luluh lantak hancur tak berbekas nantinya Nah ini harus kita antisipasi bersama jangan sampai rau yang sama-sama kita naik ini dibocorkan dari titik satu ke titik yang lain sisi satu ke sisi yang lain lalu nantinya akan tenggelam ya tenggelam bersama kita mungkin demikian kita akan fokus ke tulisan panjeningan karena materi dari ngaji live malam hari ini sudah bisa panjeningan simak nanti di deskripsi insyaallah besok itu libur kerja maka ini saya live lagi semoga panjeningan semua bisa menikmati kajian yang akan kita kaji bersama malam hari ini nah ini tarik dulu ke atas nih semakin banyak yang menulis dan insyaallah Bu Yahida dibalik warga NU diharamkan ziarah di makam khabib dibalik sekarang dibalik warga NU harus ziarah ke makam para khabib sekarang dibalik warga NU diharamkan ziarah ke makam khabib bagaimana perasaan panjeningan wahai para khabib bagaimana perasaan panjeningan tersinggung panjening oleh sebab itu isorungungso ojorungungso biso ya jadi tidak boleh seenaknya saja karena apa yang kalian omongi itu orang-orang yang suka bersiarah kalau dengan warga Muhammadiyah oh dilepek orang direk kenomongan ramah pambian Al-Khaddad itu Al-Khaddad tersebut ini terus berjalan dengan Puyahida sekarang dibalik warga NU diharamkan ziarah ke makam merahabib semuanya ayo gimana ayo gimana ya harusnya begitu nih Puyahida gantian nyombongi orang sombong itu oleh boleh untuk menyadarkan kesombongannya kalau menghadapi orang-orang sombong malah justru kita mengalah terus dia akan semakin sombong tidak mendidik gunangannya itu GMS Anom Assalamualaikum Bersambung